Kehadiranmu di muka bumi tidak hanya untuk cari uang kemudian membesarkan anak berketurunan, tapi ada misi yang lebih mulia. Ini yang pertama tentang pengetahuan. Saya tahu hari ini problem kita untuk pengetahuan bukan kita ini tidak tahu atau kurang pengetahuan, tapi kita ini hari ini diserbu oleh gelombang pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Tiap hari kita berhadapan dengan medsos, dengan laptop, dengan HP, bahkan forum-forum kajian semacam ini. Sepanjang pandemi ini saya kira sudah jumlahnya ribuan gelombang pengetahuan yang luar biasa menyerbu kita. Maka menurut saya penting hari ini kita instrupeksi dengan, ini saya bawa kategori-kategorinya Imam Ghazali dari Isyak. Jadi mari kita filter pengetahuan, mari kita filter wawasan keilmuan yang menghampiri kita. Imam Ghazali punya kategori ilmu itu ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazumumah. Jadi pengetahuan atau ilmu itu punya kategori mahmudah, punya kategori mazumumah. Mahmudah itu berarti terpuji, mazumumah itu tercelah. Terpuji atau tercelah itu bisa karena isinya, bisa karena prosesnya, bisa karena hasil atau efeknya. Jadi kalau Imam Ghazali menjelaskan yang isinya mahmudah itu jenis-jenis ilmu yang merusak. Imam Ghazali mencontohkan ilmu sejenis ilmu zehir, ilmu santet dan yang seperti itu. Mungkin hari ini termasuk ilmu-ilmu yang mungkin untuk menipu orang, membuat hoax, membuat berita palsu dan lain-lain itu perlu kita beri kategori ilmu yang mahmudah. Kita tidak perlu mengerti yang seperti itu. Kita kejar saja yang mahmudah. Ada juga sebenarnya ilmunya mahmudah, tapi proses kita mencari atau proses kita menyampaikannya tercelah. Mungkin mencari ilmunya dengan cara, kalau di kampus itu model pelagiat, atau mencari ilmunya dengan cara beli buku bacaan misalnya. Nah itu bahasa saya itu mazumumah dari sisi prosesnya. Hati-hati, nanti jangan sampai ilmunya tidak barokah dari situ. Atau dari sisi hasil atau efeknya. Hasil atau efeknya ini berarti manfaat dan mafsadatnya. Ilmunya benar, prosesnya benar, tapi ternyata kurang manfaat. Isinya malah merusak. Mungkin penggunaannya tidak tepat. Nah, di situ ada kategori-kategori. Ini saya bahasa Indonesia kan dari Ihyak itu. Ada ilmu itu yang diyakini saja. Ada yang harus dipahami. Ada yang perlu dijalani. Atau ilmu untuk dihindari. Yang harus kita jalani apa, yang harus kita hindari apa. Ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Ada juga kategori lain. Imam Ghazali menyebutnya fardu'ain atau fardu'kifayah. Itu bahasa saya keharusan dan keutamaan. Jadi misalnya ilmu tentang sholat itu kita harus tahu. Ilmu tentang puasa kita harus tahu. Kewajiban kita. Ilmu tentang makan kita harus tahu. Kalau tidak makan kan kita bisa mati tentang kesehatan. Nah, ada juga yang keutamaan-keutamaan. Jadi, yang tidak harus semua orang tahu. Yang ahli biologi, ilmunya mendalam di biologi. Yang ahli fisika mendalam di fisika. Itu penting semua, tapi keutamaan-keutamaan. Tidak wajib setiap orang ngerti. Ada juga yang bukan keharusan, bukan keutamaan. Tapi kesiasiaan. Kesiasiaan itu kita capek-capek belajar. Kita capek-capek mencari ilmu. Itu hanya habis tenaga, habis waktu. Nah, itu kesiasiaan. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Capek-capek. Lihat debat, lihat diskusi, lihat TV. Tapi kok yuk. Hasilnya apa? Tidak tahu. Malah tambah sumpah, tambah rusak. Itu kesiasiaan. Jadi, itu tiga kategori keilmuan versinya Imam Ghazali. Jadi, ada yang Fardu Ain, ada Fardu Kifaya. Nah, yang terakhir, kalau ini kita mesti ngerti ya. Manfaat dan mafsadat. Ilmu itu membawa kebaikan ataukah membawa kerusakan. Ini juga bisa tergantung isinya, bisa tergantung prosesnya. Ada ilmunya baik, tapi digunakan untuk yang jelek-jelek. Untuk yang merusak-merusak. Ada juga begitu. Atau, Pak, ini ilmunya, isinya sebenarnya merusak kok, Pak. Saya hanya ingin tahu saja. Tidak ada gunanya apa-apa. Jangan-jangan itu hanya buang waktu saja. Kalau memang begitu, jatuhnya nanti kesiasiaan. Nah, kita sendiri yang ngukur. Nah, muhasabah bidang pengetahuan ini, kita pertama-tama harus bertanya, apakah aku sudah punya ilmu tentang apa yang harusnya aku ketahui? Itu yang pertama. Setelah itu baru yang lain, yang keutamaan. Kemudian boleh ditanyakan, wawasan-wawasan, upaya-upayaku menambah ilmu selama ini, ada tidak sih yang jatuhnya kesiasiaan? Atau jangan-jangan hanya merusak pikiranku saja? Saya suka sih ikut di grup sana itu, tapi kok ya setiap saya baca di sini, diskusi tidak karu-karuan, merusak pikiranku saja. Nah, itu kita juga harus waspada. Karena pengetahuan yang kita masukkan dalam diri kita, itulah nanti yang jadi patokan, yang jadi standar hidup kita nanti, wujudnya akan seperti apa. Jadi, kuncinya ada di pengetahuan yang masuk. Maka jangan sampai yang masuk itu hal-hal yang mazmumah. Alhamdulillah kalau mahmudah. Kita juga harus ngerti mana yang diyakini, mana yang untuk dipahami, mana yang untuk dijalani, dan mana yang untuk dihindari. Yang dihindari pun kita harus tahu, karena jangan sampai harusnya kita hindari, tapi malah kita jalani. Harusnya kita jalani, kita hindari. Ada yang cukup diyakini, tapi ada yang perlu dipahami. Dipahami berarti difikirkan secara mendalam. Ada ilmu khususnya, tapi ada juga bagian pengetahuan yang cukup diketahui saja. Nah, jadi ayo level muhasabah untuk pengetahuan. Kita tengok isi pikiran kita selama ini. Kalau ada yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya, apalagi yang mafsadat, atau ada yang mazmumah, mari secara sengaja kita sisihkan dari isi kepala kita. Atau kita menghindar dari situasi yang menyebabkan kita menyerap informasi yang mazmumah, atau pengetahuan yang mafsadat, atau aktivitas ilmu yang sia-sia. Hanya habis biaya, habis tenaga, habis kuota, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ini level muhasabah yang pertama. Tadi kan bekalnya menuju Allah itu yang pertama ilmu atau pengetahuan. Maka ayo kita muhasabahi aspek pengetahuan kita sudah benar apa enggak? Kalau pengetahuannya sudah keliru, sudah mazmumah, apalagi mafsadat, kemungkinan nanti pengetahuan ini justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Kita enggak jadi ilaihi roji'un. Oke, ini yang pertama. Step pertama, pengetahuan. Kita lanjutkan ke step kedua, kesadaran. Nah, kalau kesadaran ini hubungannya dengan kemauan kita untuk menjalani apa yang kita ambil dari pengetahuan. Nah, kesadaran itu saya bagi tiga. Jadi kalau pengetahuan itu bahannya, kesadaran ini wadahnya. Ada isi, ada bentuk, ada manifestasi. Silahkan dilihat gambarnya itu. Jadi, mari membangun kesadaran. Ayo kita tengok diri kita, kesadaran kita itu isinya seperti apa, bentuknya apa, manifestasinya bagaimana. kita bahas pertama ya, isi. Ini saya membedakan isinya kesadaran itu bisa tiga. Yang pertama, basyariah. Yang kedua, insaniah. Yang ketiga, ilahiyah. Kalau ada yang tanya, Pak, kadang-kadang kan ada, Pak, orang jahatnya luar biasa. Masuk juga di situ, kesadaran khayawaniah misalnya. Kalau ada khayawaniah, itu dalam bahasa saya, sebenarnya dia belum sadar. Kalau ini sudah dasar. Cuma, ada kategori-kategorinya. Jadi yang pertama, isi, saya jelaskan satu-satu. Kesadaran basyariah itu, kesadaran, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan fisikal saja. Itu basyariah. Jadi, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk menikah, kebutuhan. Yang fitri-fitri, fitro-fitroh kemanusiaan, itu kebutuhan basyariah. Tidak salah, orang punya kesadaran basyariah, tapi tidak boleh melampaui batas. Jadi, kalau melampaui batas, jadinya negatif. Makan itu bagus, kurang makan, atau kebanyakan makan, jelek. jadi menikah itu utama, seks itu bagus, tapi berlebihan di situ, atau kekurangan di situ, itu negatif. Jadi, ini kesadaran basyariah. Orang tidak boleh berhenti di situ saja harusnya. Tetapi, itu harus dilewati, basyariah itu. Tidak boleh orang, demi hidup, untuk Allah saja, saya tidak menikah, Pak, atau saya tak puasa terus, Pak, atau saya tak sholat malam terus, Pak. Tidak manusiawi. Kalau tidak manusiawi, bahkan oleh Rasulullah dimarahi. Itu nantikan ada hadisnya, Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga tidur, dan juga sholat malam. Rasulullah juga puasa, dan juga buka puasa. Jadi, ini kesadaran basyariah. Dipenuhi secukupnya, dan jangan berhenti di situ. Orang yang berhenti di kesadaran basyariah, ya level kemanusiaan, dan level ketuhanannya, tidak tergarap. Fokusnya hanya isi perut. Ingin sukses dan berhasil, di level kategori-kategori, pemenuhan kebutuhan. Biasanya terus berlebihan di situ. Itu level kesadaran basyariah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, Loh, saya mencari rezeki dengan segala cara, kadang-kadang bohong, itu kan tidak masalah. Ini kan demi anak istri, demi memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga misalnya. Orang yang pikiran semacam ini, kesadarannya, berarti levelnya masih basyariah. Jadi, hanya di level materi saja, pemenuhan kebutuhan fisik saja. Tidak salah, tapi, dia belum utama. itu ya, dia masih lebih bagus daripada orang yang kesadarannya, kesadaran hayawannya. Yang kesadarannya, kalau bahasanya Al-Quran, bahkan asfala safilin lebih rendah daripada binatang. Basyariah ini sudah kesadaran kemanusiaan, tapi fokusnya hanya pada aspek duniawiyahnya saja. Nah, naik satu level ada kesadaran insannya. Ini sudah masuk kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi. Sudah masuk dimensi ilmu, sudah masuk dimensi budaya, akal budi, peradaban. Disinilah manusia berperan sebagai kholifahnya, dengan segala karakter-karakter yang baik. Ini kesadaran insannya. Jadi, bagaimana manusia menggunakan akal budinya, untuk mengelola kehidupan. Tidak sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kesadaran level dua. Disinilah manusia di level kholifah. Yang untuk ini, Allah wa'allama'adamal asma'akullaha. Nah, yang ketiga, isi kesadaran adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu, fokusnya jiwa kita, orientasinya hanya Allah saja. Nah, ini kesadaran ilahiyah namanya. Oke, jadi ada basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Ayo kita tengok dalam dirimu masing-masing, kesadaranmu isinya apa sekarang. Kalau yang kamu pikir hanya Pak, kapan saya lulus, kemudian dapat ijasa, kemudian cari kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, membesarkan anak, itu saja yang ada di pikiranmu, berarti engkau ada di kesadaran basyariyah. Tidak salah, cuma perlu kamu naikkan lagi levelnya, biar tidak hanya itu. Karena kehadiranmu di muka bumi, tidak hanya untuk cari uang, kemudian membesarkan anak, berketurunan. Tapi ada misi yang lebih mulia. Atau kalau di pikiranmu Pak, saya sekarang itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling saya. Alhamdulillah, kesadaranmu adalah kesadaran insaniyah. Atau, yang ada di pikiranmu adalah Pak, saya melakukan semua yang menurut saya benar, semua yang menurut saya baik, itu hanya demi Allah saja. Saya menghadirkan Allah dalam setiap langkah, setiap pikiran, setiap apapun yang saya lakukan. Itu berarti, kesadaranmu adalah kesadaran ilahiyah. Jadi ada kesadaran basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Nah, ayo kita muhasabah, diri kita ini isinya apa sekarang kesadarannya. Yang sibuk muncul di pikiran kita itu apa? Basyariyah, insaniyah, atau ilahiyah. Itulah level kesadaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.